Latihan soal PKN kelas 9 Soal 1. Sebutkan dampak dan akibat yang ditimbulkan apabila warga negara tidak ikut serta dalam pembelaan negara, stabilitas nasional menurun, bahkan teracam. Jawaban, pemerintahan menjadi tidak stabil, keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa terancam, dan upaya pelaksanaan pembangunan nasional akan terhambat. Soal 2. Berikan 4 contoh partisipasi nyata dalam upaya bela negara bagi siswa di lingkungan sekolah. Jawaban, tidak berbuat onar di lingkungan sekolah. Rajin belajar, aktif dalam kegiatan osis, menghindari tawuran antar pelajar, dan tidak terlibat oleh narkoba. Soal 3. Agar tidak terjadi permusatan kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat, apa yang dilakukan agar jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar? Jawaban, 1. Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun diberi hak mengurus sendiri kebutuhannya. Kedua, agar kepentingan umum suatu daerah diurus lebih baik dengan memerhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. Soal 4. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Jawaban, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan sistem NKRI. Soal 5. Apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi? Jawaban, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!